Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pak Maman Saya kali ini akan membuat tutorial Tentang membuat blog Atau website Untuk mempresentasikan Pembelajaran jarak jauh Alasan menggunakan blog Sebagai media presensi PJJ adalah Penyampaian link PJJ bisa ringkas Karena hanya satu link Penyampaian link PJJ bisa ringkas Karena hanya satu link Kemudian materi PDF Materi video pembelajaran Form tugas Ada dalam satu halaman Contoh Misalnya Misalnya ini Atau dari sini Nah dari sini Ini linknya Ini hanya satu linknya Ini contoh yang saya pakai Saya klik Ini loading Kemudian ini tampilan kalau dibuka dengan Menggunakan komputer Atau laptop Lebih lebar Kalau di Apa namanya Menggunakan HP Handphone itu hanya terbuka Segini Seperti ini Nah sekotakan ini saja Ini judul Kemudian ini pengantar Ini sedikit materi tentang Pertemuan kedua ini Kemudian ini Video pembelajarannya Bisa langsung di klik di sini Kemudian Materi bentuk PDF Langsung siswa bisa download Tinggal di klik di sini Kemudian Segeser ke bawah Atau scroll ke bawah Tugas Tugas juga tinggal Mengerjakan Ini Ya apa apa Tugas pertemuan dua Dan seterusnya Ini kebetulan Formnya sudah saya Apa namanya sudah saya close Terus sudah saya tutup Kemudian Daftar hadir Yang untuk Bagian kurikulum Nah ini Ini Ada di bagian bawahnya Jadi ada dalam Satu halaman Mungkin dari Bapak Ibu Ada yang Apa namanya Komplen Itu kan Sama juga Disway Dari Microsoft itu Juga sama Sama-sama Apa namanya Satu link Dan juga Satu Halaman Ternyata Setelah Saya coba Atau mungkin Bapak Ibu Juga merasakannya Setelah menggunakan Sway dari Microsoft itu Ternyata Berat aksesnya Di siswa Itu memberatkan Loadingnya terlalu lama Kemudian Menggunakan Sway Itu siswa sering Salah klik Malah Biasanya Ada yang komplen Login ke Microsoft Perlu akun Nah itu Berarti kan salah Kemudian Alasan berikutnya Itu memudahkan Dalam mengelompokkan Semua media PCC Selanjutnya Memudahkan Melaporkan Kepada bagian Kurikulum Saat diminta oleh Pengawas Atau minta oleh Kurikulum ya Nantinya jika pakai blog Kita hanya menyerahkan Satu link Dulu Bapak Ibu Pernah Menyetorkan Mengisi Satu pertemuan itu Harus Menginputkan Link Link materi Link Video pelajaran Link Kom tugas Link option Dan sebagainya Itu satu pertemuan Padahal ada 18 pertemuan Nah kalau ini Kita hanya cukup Satu link saja Untuk Semua pertemuan Jika misalnya Dalam semester sekarang Itu ada 18 pertemuan Atau mungkin 19 pertemuan Berapalah Itu hanya Satu link saja Diserahkan Gitu Nah kemudian Yang terakhir ini Memudahkan Memberikan seluruh media PJJ kepada siswa Maksudnya gimana Biasanya Pada akhir-akhir itu Pada akhir-akhir Apa namanya Di akhir-akhir semester Itu ada anak Gitu saja Pengalaman Pengalaman saja Ada anak yang minta Link semua Pembelajaran Dari awal Sampai Ke akhir semester Nah itu Agak kesusahan Saya karena Harus Mengkopi Dan mengumpulkan Membuka Berbagai Apa namanya Dari beberapa Pertemuan Gitu Nah untuk Memudahkan Itu bisa dengan Hanya satu link saja Kalau menggunakan blog Saya contohkan dulu Saya contohkan dulu Biar Bapak ibu Jangan langsung menyerah Misalnya Ini saya Yang tadi Ini saya ambil Ambil dari label Itu saya menggunakan Misalnya PJJ DDG semester 2 Ini Saya akan ambil Linknya Nah ini Kebuka Ini karena Saya baru membuat Dua postingan Di blog Pertemuan 2 Ini pertemuan 1 Jadi Kalau misalnya Sampai ada 18 pertemuan Itu Disini Muncul semuanya Siswa tinggal memilih Nah linknya Yang mana Ini yang atas Yang dikasihkan Kesiswa Saya close Yang utama itu Adalah kita Membuka Google Chrome Ini membuat blognya Atau website nya Itu Bawaan dari Google Disediakan oleh Google Kenapa pakai Google Kenapa Penyemangat juga Blog itu bisa Untuk Apa namanya Ad sensei Tentang ad sensei Silahkan di Disedi Kalau misalnya Penyenengan Mengajukan ad sensei Ke Google Dan disetujui Perbulan Mungkin Kalau sukses Penyenengan Bisa dapat Pemasukan Mungkin kayak Atta Halilintar Jadi yang namanya Dapat uang itu Bukan hanya dari Youtube Juga dari blog Bapak Ibu Oke Mungkin kayaknya Makin semangat Kita Mulai Ini yang pertama Jangan Masuk Ke blogger.com Ini sudah ada B-L-O-G-G-E-R Titik Com Blogger.com Tekan tombol enter Nah ini Tampilan awalnya Kemudian Klik Sign in Nih Kalau misalnya Akun yang Sudah masuk Atau sudah pernah login Itu akan tampil disini Ini kebetulan Saya Tidak akan menggunakan Akun yang ini Pakai akun yang lain Saya gunakan akun sekolahan Misalnya Sampai berikutnya Kita masukkan Password Nah ini Tampilan Pilih nama Untuk blog Anda Ini adalah judul Yang akan tampil Di bagian atas blog Disini nih Disini Akan tampil disini Namanya Silahkan Misalnya ini sebagai contoh Ini saya Mau membuat Judulnya Belajar Dengan Ya Start Mungkin saya Start lagi Maser Tidak apa-apa Tinggal klik Berikutnya Atau mungkin Bapak ibu yang Pelajarannya Fisika Fisika Asik Nah misalnya Gitu Atau fisika Menyenangkan Silahkanlah Itu judul blog Berikutnya Saya klik berikutnya Nah ini Pilih url Maksudnya Alamat Nanti akan menjadi alamat Situsnya Alamat blognya Kita Bebas Yang penting Itu digandeng semuanya Dan jangan mengandung Karakter-karakter khusus Yang susah untuk diingat Misalnya ini Belajar asik Belajar asik Tidak tersedia Berarti kita harus ganti Belajar Itu Menyenangkan Wah panjang banget Ini Maaf Blown Ini tidak sedih Aduh Ganti lagi Nah ini Ketemu Akhirnya Ini ya Media PJJku Susah juga Jadi Bapak ibu untuk Memilih url Alamat website-nya Itu Ya dipilih Kalau seperti tadi Ya diganti-ganti Ini ada kelihatan Ini Agak-agak Ya Ngeblur Alamat blog ini Tersedia Nah berarti Klik Berikutnya Oke Konfirmasikan Nama tampilan Anda Bagaimana nama Anda Ingin tampil Kepada pembaca blog Anda Ini misalnya Nah ini Maksudnya Tampilan nama Yang akan Muncul Saat Panjendengan Memposting Nah disini Kelihatan Diposting oleh Media Pembelajaran Seperti itu Namanya Ya disininya Itu akan tampil Seperti itu Kita kembali Nah ini yang mau Tampil apa Misalnya nama sendiri Terserah bebas Misalnya Suryaman Saya Suryaman Oke Ini bebas Silahkan Kemudian Saya klik Selesai Kalau mau baca Tentang undang-undangnya Notifikasinya Silahkan Ini saya Sudah bulat balik Baca Tentang undang-undangnya Tidak ada entry Jelas Karena Belum membuat Postingan Nah sekarang Membuat Postingan Untuk Pembelajaran Jarak Jauh Pertama Klik Postingan Baru Kemudian Judul Misalnya Ini judulnya PJJ DDG Sampai 2 Titik 2 Misalnya Ini materinya Saya ambil Yang sudah Biar Bisa di copy Paste Codec Video Judulnya Ini judul Materi Atau materi Poko Misalnya PJJ Saya pakai Nopel yang Ini PJJ PKKP Semester 3 Semester 3 Codec Video Eh sekarang Semester Genap Ya Semester 4 PJJ PKKP Semester 4 Pertemuan Jangan Lupa Ini Pertemuan 2 Misalnya PJJ PKKP Semester 4 Pertemuan 2 Ini Pokok Materi Ini Pertemuannya Jangan Lupa Biar Tidak Meminggungkan Kita Juga Nah Kemudian Tentukan Label Ini Kalau Saya Menentukan Label Ini Jangan Sampai Salah Atau Jangan Sampai Meminggungkan Ini Saya pakai PKKP SMT 4 Seperti ini Jadi Nanti Dimana Akan Melaporkan Kepada Bagian Kurikulum Itu Saya tinggal Ngambil Linknya Ini PKKP Semester 4 Saja Oke Ini Labelnya Sudah Dibuat Kemudian Kita Buat Postingan Seperti Biasa Assalamualaikum Biar Cepat Ini Saya Copy Paste Saja Sudah Saya Siapkan Sebenarnya Oke Saya Tinggal Copy Kemudian Kesini Paste Jebret Sudah Diatur Atur Silahkan Misalnya Ini Assalamualaikum Isya Kala Sebelah Kita Beritahu Dan Seterusnya Ini Materi Sedikit Ulasan Materi Saya Buat Petikan Petikan Itu Sini What Puti Peks Jadinya Seperti Ini Itu Gak Masalah Yang Penting Masuk Alur PJPKP Pertemuan Kali Ini Adalah Ini Saya Mau Kasih Angka Sini Caranya Itu Klik Titik Tiga Nah Ini Jadinya Seperti Oke Kemudian Nah Disini Mulai Materi PDF Disini Silahkan Download Materi PDF Pertemuan 2 Kemudian Disini Video Video Pembelajaran Video Pembelajaran Kemudian Saya Disini Kasih Huruf Besar Semua Video Nanti Nanti Saya Jelaskan Kenapa Saya Nulis Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Disini Tugas Pertemuan 2 Saya Akan Ngetik Juga Tugas Nah Kemudian Di bagian Sini Absen Absen Atau Daptar Hadir Daptar Hadir Dia Nulis Disini Absen Pake Besar Semua Jadi Bukannya Dengan Coding Nantinya Kemudian Di bagian Ujung Seperti Biasa Dikasih Keterangan Misalnya Tetap Semangat Nah Ini Saya Copy Saja Biar Cepat Tutorial Kata Katanya Nggak Ngetik Dulu Begitu Maksudnya Nah Ini Oke Ini Sudah Siap Nah Sekarang Tinggal Memasukkan Apa Namanya Materi PDF Ini Kita Buka Ini Materinya Bentuk PDF Caranya Ini Sudah Saya Upload Ke Google Drive Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Terbiasa Dengan Ini Diklik Klik Kanan Pilih Dapatkan Link Kemudian Disini Jelas Siap Diklik Yang Tadinya Asalnya Seperti Ini Asalnya Dibatasi Dirubah Menjadi Siapa Saja Yang Memiliki Link Ini Nah Kemudian Klik Salin Kemudian Selesai Nah Sesudah Itu Balik Lagi Ke Blog Kita Balik Lagi Ke Blog Ini Di Blog Bukan Blog Ini Di Blog Blok Nah Ini Kemudian Klik Bagian Link Disini Oke Disini Tinggal Ctrl V Atau Klik Kanan Pilih Paste Kemudian Klik Terapkan Sudah Jadi Siswa Tinggal Nanti Download Atau Ketangan Disini Silahkan Baca Dan Pahami Simpan W Kemudian Di Video Pembelajaran Kita Mau Mencantumkan Video Pembelajaran Jangan Linknya Nah Caranya Ini Agak Beda Dari Biasanya Misalnya Saya Mau Menuju Ke Nah Ini Ini Videonya BJJ PKP 94 Pertemuan 2 Ya Klik Seperti Ini Kemudian Jadi Dipause Saja Dipause Klik Bagikan Atau Yang Interface Bahasa Inggris Itu Share Disini Klik Kemudian Klik Sematkan Yang Interface Bahasa Inggris Berarti Disini Embed Embed Apa Embed Diklik Disini Pokoknya Yang Tandas Lebih Besar Dan Lebih Kecil Ini Oke Kita Klik Kemudian Disini Salin Nah Udah Oke Udah Disalin Kita Balik Lagi Ke Blok Disini Nah Untuk Menempelkan Kode Tadi Caranya Begini Klik Sebelah Sini Saya Pelan Pelan Supaya Tidak Terburu Kemudian Klik Tampilan HTML Hypertext Markup Language Jadi Panjendengan Mau Belajar Coding Ini Klik Wah Tampilannya Seperti Ini Nah Makanya Kenapa Saya pakai Huruf Kapital Kita Cari Tulisan Video Ini Dia Ketemu Kita Blok Jangan Sampai Ngeblok Yang Lainnya Pokoknya Ya Itu Setelahnya Langsung Control V Karena Tadi Kita Sudah Mengambil Link Embed Tadi Link Embed Apa Embed Saya Bilang Embed Bukan Ember Control V Nah Udah Itu Video Pembelajaran Nah Ini Video Pembelajaran Tweet Nya Itu Saya Ganti Jadi 100% Ini Tidak Dikanti Juga Tidak Apa Nah Kemudian Kita Lihat Kembali Lagi Ketampilan Penulisan Diklik Tampilan Menulis Ini Nah Coba Kita Lihat Nah Jadinya Seperti Ini Loh Kok Gini Pak Man Ini Sudah Jadi Nanti Kita Lihat Aja Atau Misalnya Mau Dilihat Dulu Boleh Kita Klik Pratinjau Kita Klik Pratinjau Dulu Klik Pratinjau Nah Ini Tampilan Disisa Seperti Apa Tampilannya Seperti Ini Ah Ngomong Apa Nah Ini Materi PPDF Silahkan Loh Materi Ini Siswa Nanti Tinggal Klik Download Video Pembelajaran Nah Ini Tinggal Diklik Setel Tinggal Ini Tugas Nah Kita Lanjutkan Ini Di Close Aja Atau Enggak Juga Gak Apa Ya Saya mau Close Aja Oke Kita Kembali Ke sini Ini Tugas Nah Kita Menuju Ke Form Penugasan Atau Google Form Dibuka Penugasan Ini Saya Buat Salinannya Karena Ini Dipakai Nah Ini Yang Supaya Di Otak Atik Biar Enggak Merubah Yang Aslinya Dibuka Dulu Ini Formnya Dibuka Dulu Kemudian Nah Diklik Kirim Ini Mau Mengambil Link Sematkannya Atau Link Embednya Klik Kirim Kemudian Nah Ini Yang Tanda Segit Se Ngomongnya Belepotan Lebih Lebih Besar Dan Lebih Kecil Ini Tanda Icon Sematkan Atau Embed Dalam Bahasa Sunda Embed Diklik Bahasa Inggris Maksudnya Aduh Diklik Nah Ini Kemudian Klik Salin Saya ulangi Setelah Dibuka Form Tugasnya Klik Kirim Pilih Sematkan Yang ini Atau Embed Klik Kemudian Salin Disalin Kemapan Klip Berarti Sudah Ini Sudah Diklose Saja Balik Lagi Ke Blog Balik Lagi Ke Blog Nah Kesini Kemudian Kita Kekoning Lagi Ke HTML Cari Kata Ini Yang Tugas Caranya Klik Sebelah Sini Kemudian Tampilan HTML Atau Mungkin Yang Bahasa Inggris Itu HTML View Kayaknya Kemudian Di bagian Sini Yang Bahasa Inggris Itu Apa Ya Compose Compose Piu Kalau Enggak Salah Ya Klik Tampilan HTML Cari Tugas Nah Ini Dia Di Blok Hati Hati Jangan Salah Ngeblok Sampai Ke Sini Aduh Jangan Ya Di Blok Sini Tugas Dah Langsung Control V Karena Tadi Udah Meng-Meng-Copy Embed Nah Biasanya Saya ganti Ini Wid Nya Mana Tadi Tugas Tugas Pertemuan Dua Wid Nah Ini Biasanya Saya ganti Jadi 100% Nggak Diganti Juga Nggak Apa-apa Ya Nggak Diganti Juga Nggak Apa-apa Dapat Kemal Diganti Ya Biar Besar Lebarnya Itu Bias Menyesuaikan Layar Jadi Layar Laptop Kecil Sesuai Layar Laptop Besar Sesuai Lebarnya Itu Di HP Juga Jadi Sesuai Oke Nah Coba Kita Kembali Lagi Ke Bagian Tampilan Menulis Ini Coba Lihat Sudah Ini Seperti Ini Coba Di Peratinjau Klik Peratinjau Oke Lihat Ini Video Pembelajaran Sudah Nah Ini Sudah Muncul Ya Langsung Di bagian Bawahnya Jadi Siswa Itu Tinggal Apa Namanya Ngisi Disini Nonton Disini Ngisi Tugas Juga Disini Dan Absen Juga Disini Oh Ini Ternyata Belum Ya Oke Kita Kembali Lagi Ke Bagian Absen Nah Untuk Absen Berarti Kita Ambil Embed Nanti Pak Tekun Akan Ngeshare Link Embed Atau Link Sematkannya Kalau Saya Udah Dikasih Ya Pak Tekun Minta Link Embed Nah Ini Dia Saya Copy Disini Nah Ini Width Itu Sudah Saya Ganti Jadi 100 Ini 100% Disitu Tinggal Merubah Ini Ctrl C Jangan Lupa Ya Atau Klik Kanan Pilih Copy Jangan Sampai Sedikitpun Sekarakterpun Sekurupun Ketinggalan Gak Boleh Ya Pokoknya Dari Sini Berarti Jangan Ketambahi Apapun Nanti Jadi Salah Karena Ini Kode Koding Kode Itu Satu Karakter Hilang Atau Tertambahi Error Jadinya Kita Kembali Kesini Kita Cari Kata Absin Mulai Klik Tampilan HTML Klik Tampilan HTML Cari Absin Niki Alah Ketemu Saudara Langsung Ctrl V Kita Lihat Lihat Kalau Sudah Ya Misalnya Tidak Di Anduk Saja Ini Nah Ini Anduk Atau Urungkan Begitu Ya Ada Fasilitas Anduk Diklik Coba Tampilan Menulis Aduh Keseleo Kita Lihat Nah Ida Terhadir Sudah Katanya Sudah Disini Coba Kita Perhatikan Jauh Nah Sudah Semuanya Oke Oke Nah Kemudian Perhatikan Jauh Sudah Dilasa Cukup Oke Langsung Klik Publikasikan Jangan lupa Ini Nanti Enggak Kepublis Ya Publikasikan Publikasikan Positikan Tidak 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 Konfirmasi Sudah Kalau Sudah Seperti Ini Dengan Lihat Secara Realnya Disiswa Itu Kelihatan Seperti Apa Ini Lihat Klik Lihat Nah Nanti Disiswa Tampilannya Akan Seperti Ini Kalau Yang Buka Komputer Kalau Yang Buka HP Itu Biasanya Ini Backgroundnya Tidak Ada Ini Di Download Tinggal Download Apa Namanya Video Tinggal Ngeplay Saja Nah Sudah Dipaus Saja Kemudian Tugas Siswa Tinggal Ngisi Berikutnya Ini Misalnya Saja Pilih Misalnya Ini Aldila Luluh Berikutnya Dan Seterusnya Ini Jawab Jadi Sini Teg 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 Jawab Kirim Kemudian Setelah Itu Ngisi Absent Dan Lain Lain Begitu Oke Selanjutnya Mungkin ada Pertanyaan Pak Kalau mau Diedit Gimana Ternyata Ada Kata Yang Salah Nah Kita Balik Lagi Ke Blog Dari Awal Ini Dari Awal Oke Kita Masuk Dari Awal Ini Misalnya Misalnya Kita Masuk Jelas Google Chrome Blogger Kalau sudah Ada Ini Tinggal Enter Saja Enter Nah Kemudian Sign In Kemudian Saya Tadi Pakai Akun Yang Sekolahan Ini Serta Kata 2 BWJKLV Dan Seterusnya Nah Ini Tampilannya Seperti Yang Tadi Kemudian Untuk Ngedit Gimana Ini Ditunjuk Nah Nanti Muncul Tuh Kelihatan Ini Ada Eh Salah Diklik Aja Diklik Aja Judulnya Maaf Ya Diklik Aja Judulnya Ini Disini Disini Boleh Disini Boleh Silahkan Diklik Nanti Kita Ke Menu Ini Nah Ini Ya Begitu Kalau Mau Dikasih Gambar Silahkan Lebih Bagus Lagi Bapak Ibu Dikasih Gambar Kalau Mau Dikasih Gambar Sini Sisipkan Gambar Pak Maman Itu Kan Kode Kodenya Dimasukkan Seperti Videonya Susah Mendingan Langsung Aja Disini Sisipkan Video Kan Langsung Menurut Saya Jangan Karena Blog Akan Jadi Berat Di Akses Dan Juga Akan Mengurangi Kuota Penyimpanan Yang 15 Gig Jadi Mendingan Video Tetap Ditaruh Di Youtube Saja Begitu Oke Jadi Jangan Menyisipkan Dari Sini Gak Boleh Nanti Blognya Malah Berat Yang Diinginkan Itu Kan Siswa Membuka Link Pembelajaran Sekali Klik Kemudian Loadingnya Cepet Super Cepet Insya Allah Benar Benar Super Cepet Karena Ini Semua Fitur Itu Kita Gunakan Dari Google Karena Google Itu Terkenal Karena Kecepatannya Itu Oke Nah Kemudian Silahkan Di edit Misalnya Ada yang Salah Ini Oh Ya Ini Jangan Ini Ini Pembelajaran Pkt Pertemuan Kali Ini Jangan Lupa Kalau Sudah Merubah Klik Perbarui Ya Klik Perbarui Di sini Diklik Klik Nah Sudah Kalau Sudah Tengah Centang Seperti Ini Berarti Sudah Perbarui Oke Begitu Kemudian Kemudian Pahaman Kalau Misalnya Diminta Oleh Kurikulum Untuk Menyerahkan Link Media Pembelajaran Dan lain Sebagainya Begini Caranya Dengan Klik Sini Pokoknya Tampilannya Seperti Ini Caranya Diklik Lihat Ini Sebenarnya Ada beberapa Cara Tapi Ini Saya Mau Pakai Cara Yang Simple Diklik Lihat Nah Ini Diklik Lihat Kemudian Di bagian Di bagian Sini Nah Ini Dia PKKP Semester 4 Jadi Di bagian Bawah Diklik Nah Ini Yang Dikopi Ya Saya Ulangi Cara Mengambil Link Untuk Diserahkan Ke Kurikulum Ini Caranya Jelas Ini Dibuka Blognya Kemudian Dilihat Ya Dilihat Saya Klik Keser ke Bagian Bawah Kemudian Ini Diklik Labelnya Tik Kemudian Di bagian Atas Ini Diblok Semuanya Klik Kanan Copy Pindah Ke Whatsapp Misalnya Atau Ke Apa Misalnya Kesinilah Nah Ini Linknya Ini Linknya Yang Diserahkan Mungkin Kesiswa Juga Yang Ingin Mengetahui Semester Awal Eh salah Dari Pertemuan Pertama Sampai Kepertemuan Akhir Coba Saya Pastikan Di Apa Namanya WA Nah Ini Saya Klik Coba Saya Klik Nah Nanti Itu akan Muncul Semua Pertemuan Yang Dibuat Nah Ini Keryatan Banget Menampilkan Postingan Dengan Label PKKP Semester 4 Jadi Panjendengan Semuanya Membuat Label Harus Sama Persis Maksudnya Bagaimana Disini Kalau misalnya Panjendengan Membuat Postingan Baru Saya Klik Postingan Baru Ini Misalnya Mau Buat Pertemuan Yang Ketiga Nah Disini Itu Harus Sama Tinggal Klik Yang Ini Sudah Begitu Oke Demikian Tutorial Untuk Membuat Website Atau Blog Untuk Mempresentasikan Pelajaran Jarak Jauh Atau PGJ Nah Ini Ada Tambahan Sedikit Kalau Misalnya Mau Diberhentikan Silahkan Ini Sedikit Ada Tambahan Bagaimana Merubah Tampilan Disini Bapak Ibu Ya Tata Letak Atau Tema Klik Tema Kemudian Silahkan Panjendengan Milih Mau Yang Mana Misalnya Yang Ini Ya Diklik Kemudian Diklik Bagian Terapkan Nah Nanti Kalau Dilihat Ini Akan Berubah Lagi Nantinya Kalau Misalnya Mau Diutak Atik Panjendengan Mungkin Dari Bapak Ibu Tegaji Sudah Terbiasa Dengan Coding Tinggal Diklik Disini Sesuaikan Nanti Dirubah Tampilannya Tampilan Yang Ada Dropdown Seperti Apa Nah Ini Ada Tampilan Seperti Ini 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 Namanya Menu Menu Dropdown Tinggal Dicari Ini Ini Juga Kemudian Mungkin Tata Letak Mau Diatur Silahkan Di Bagian Sisi Mau Dikasih Apa Namanya Label Ada R-ship Ada Lain-lain Pokoknya Ini Tinggal Klik Tambahkan Gadget Ya Tambahkan Gadget Ada Penulisan Book HTML Profile Profile Hider Pengikut Gambar Label Macem-macem Silahkan Sambil Berjalan Sambil Dipelajari Begitu Kemudian Nah Ini Oh Ada Penghasilan Betul Ya Kalau penyendengan Semuanya Blognya Udah Banyak Isinya Postingannya Dan Banyak Dikunjungi Oleh Pengunjung Ini Kita Bisa Mengajukan Mengajukan Apa Namanya Ad Sensei Namanya Jadi Kita Dapat Uang Dari 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 Google Ya Gratis Ini Gak Ada Persyaratan Pony Yang Penting Blog Kita Itu Banyak Yang Dikunjungi Banyak Dikunjungi Orang Tentang Apa Saja Persyaratan Ini Berbapanya Pony Sesuai Dan Sebagainya Bisa Diperlajari Oke Ini Kayaknya Panjang Banget Apa Namanya Tutorialnya Cukup Sekian Mudah Mudahan Tutorial Dari Saya Bermanfaat Jangan Lupa Kalau Misalnya Ah Kepanjangan Jangan Lupa Subscribe Like Comment Yang Yang penting Itu Share 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 Di Share Di Social Biar Terkenal Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh